Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak satu pekan terakhir menyebabkan wilayah kota Sungai Penuh mengalami kebanjiran, salah satunya di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Sebanyak 2.000 rumah di 8 Kecamatan Tanah Kampung mengalami kebanjiran. Selain itu banjir juga menyebabkan ratusan hektare area persauhan warga mengalami gagal panen. Kecamatan Tanah Kampung Hermantoni mengatakan, meski pemukiman warga masih mengalami kebanjiran, namun banjir sudah mulai mengalami penyusutan sebanyak 5 hingga 10 cm. Ketinggian air saat ini setinggi 60 cm atau setinggi pinggang orang dewasa. Hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Kondisi kita di desa Kota Kudung, Kota Baru, Bekerjaya, dan Kota Rumuh ini sampai hari ini, hari Senin, masih berantun di sini rumah warga. Itu untuk Kecamatan Tanah Kampung sendiri, itu ada berapa desa yang terendam? Kalau untuk yang terendam, ini tidak ada 4 desa, tapi kalau kerumahan warga itu mencapai 8 desa secara keseluruhan itu masih dikenal dengan air. Untuk ketinggian airnya sendiri? Seperti yang kita lihat di saat ini, di batang kita, itu ketinggian air rata-rata 50 sampai 60 cm. Sampai arah ke ujung sana, 50 sampai 60 cm. Ini sudah ada penyusutan atau masih naik airnya? Kemarin sore juga kita dengan Pak Kades meninjau langsung, melihat kondisinya. Alhamdulillah, sudah ada penurunan debit air sekitar 5 sampai 10 cm. Karena malam tadi memang sungai penuh dan kekuatan kerisi tidak ada di beliau. Dewi Wilona Jambi TV